musik 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 pokoknya harapan saya adalah pengajianan betul fototec ini yang ada di Tegal ini nantinya Mas Najib sama Mas Kiyegombek orang dibantu karena ini wilayah yang sampean ini ini wilayah yang sampean aku agak itu kok kucing merewek orang bayarnya nih merek itu sopok nanti iklas jadi disini nah iklas berdas atau apa-apa ya��ah Mas Ichib ya nanti sama AEDWU mumpuk ketemu bareng-bareng ini ya sampean kan masuk bagian dari tugas api Tugasi nanti Bumiayu sebentar lagi kita bagikan pesantren disana ya sama, terus gimana-mana harus begitu Harus begitu. Lutang Najib disini punya galeri Najib Adolf. Misalnya orang yang membuka kaligrafi. Kaligrafi menjel. Najib, kalau betul. Nanti-nanti wajib bikin website itu wajib. Nanti kita arahkan bagaimana. Itu sampai banyak. Tidak ada yang dicat lagi. Yang dari sini tidak baca ketuker-ketuker. Saya itu mengajari ilmu kaligrafi kemana-mana. Kaligrafi kemana-mana. Ya tetep aja lo ngamain dong. Tidak ada yang ngadul. Ada sih kaligrafi kemana-mana. Dan saat-saatnya juga tambah sukses. Harapan seperti itu saya. Materi ngaji aligrafi itu bukan yang sudah dapat ilmu nanti. Untuk hal yang sangat ikhlas. Untuk duit, untuk sarangnya itu duit. Apa perlu Mas Najib? Kita jadi acara pengajar. Kita kaya duit saya ketemu. Yang teko kaya saya ketemu. Kaya saya ketemu. Lampain wani aku wani. Dampak aja. Kaya itu loh. Bentur semangat. Kaya pertama kaya duit sih. Kaya duit kan harus saya kelas. Ini malah dikasih transport. Instad Karim ini jauh-jauh dari bumi ayu. Sini aja kuat. Pada mobil pesantren. Nah yang pun di situ. Jadi pada kesempatan materi kali ini. Ini nanti sampai jam 1 ya acara aja ya. Ada apa ya. Ada sekolah juga ya. Tidak apa-apa loh. Nanti bisa nyambung ke tempat lain. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol yang lain. Dan ketemunya kita tidak terlalu singkat. Eman-eman itu. Aduh aku nyayuan yang dari mana? Seragen. Dari mana? Yang berbun ya? Berbun. Eh berbun yang berbun. Yang berbun. Kan saya... Kasih nutrisi-nutrisi cinta. Ini kan hanya pemanasan awal. Yang minimal. Teman-teman itu sudah mulai. Apa ya. Saga bahwa. Dajah-dajah itu iminnya. Kita bisa membuat. Dajah keluarga kita itu. itu terasa. Manfaatnya buat sesama kita, lingkungan sekitar kita. Nah ini yang paling penting. Kalau dikutus kita sudah membangun ada Kapung Kaligapi, itu manfaatnya buat lingkungan sekitar kita. Ada kulih-kulih yang tadinya kulih kasar kita ada. Ini bukan lapangan pekerjaan-pekerjaan baru. Sekarang saya lagi menyiapkan Museum Mosaf Akbar Indonesia itu ada gedung gede, rumah gede, atau orang-orang yang baik gitu ya. Banyak orang-orang baik juga. Kita ada kerjasama, kita bikin gedung itu menjadi Museum Mosaf Akbar. Nanti jadi destinasi wisata religi. Tiga kali ini destinasi wisata religinya apa? Ada nggak? Kan? Apakah? Belum ada, coba bikin lah ya. Mas Najib itu nanti sama Mas Gekunit dan yang lain-lain. Tapi nggak udah lain-lain. Akhirnya kalau berarti kita dorong, saya bikin Mosaf. Museum Mosaf atau Museum Kaligapi atau Museum Al-Quran atau apalagi. Hal-hal yang angin-angin dulu ya. Peninggalan dari orang-orang-orang-orang-orang, kita bikin yang tempat. Itu nanti jadi destinasi wisata. Di situ bisa dibikin kafe. Kafe Sariah, kan gitu kan. Akhirnya jadi sesuatu yang baru. Nah ide-ide seperti ini kan ide-ide orang-orang semua. Kalau ide-ide seperti ini, ini sehingga alami-alami ini. Kayaknya ditotok baru-baru. Main set kita, kita akan kembali. Ayo kita beri kari. Ayo kita bikin sesuatu yang bisa menciptakan apa-apa pekerjaan baru. Untuk gemelas-gembelas kita. Untuk adik-adik kita di pusantren. Tata Adulkari ini tempat luar biasa. Ditarung aja. Dari apa yang itu tim pengembangan ke Tata Adulkari ini. Karena sekarang sudah mulai pesat sekali pengembangannya. Mendisi, santi, santi, di darung aja. Ngajar orang-orang bukit. Beliarannya pas-pasang. Kebohonan sendiri-santi, ah, ngambil lah. Nah sejaknya sampah sudah mulai masuk ke tahapan, nah, mah kutus. Tapi sampah dikai, kamu karena ajalah di dewe, mana orang-orang. Aku tak kisah dewe, khusus. Aku mau nanggwai. Apa harus lu biar lah. Kalau ilmu itu Onggok. Apa yang ngasih itu? Apa yang dikai? Kalau diri mau wadad? Jadi kita ini cuma wadad. Warangan, kalau itulah pusakanya. Kalau lu sedang ngasih pusakanya berupa ilmu, siapa yang bisa menolak? Abel Utti itu sering ngomong sama saya. Sahih itu bisa ilmu ini, insul ini, insul ini lah. Terbuka banget aku pengen yang Bactat. itu langsung ngomong langsung di depan kita. Itu juga bukan karena aku diri. Terus aku jauh, kamu bisa jauh. Tidak, ada tugas, ada tujuan. Kamu bisa komunikasi dengan orang mati-mati, ya kan? Terus penjali ijazah, nganggul amalan, pengen gula mau mati, nganggul apa-apa. Tidak, ternyata, ternyata. Itu cerai begitu. Ada berusaha dikutir itu namanya Mba Gato. Mba Gato itu kan bisa jalan di atas nara. Mabur, ya bisa. Cuma jawaban itu juga saya. Mbak, ini kan aku harus mabur, lakon di Yurubalu dibaca orang keempat, menek Gheokom banget. Kebetulan S ini yang jawabannya. Kontennya masuk gak zaman sekarang? Enggak, ilmu-ilmu seperti itu loh. Kontennya zaman sekarang masuk. Jangan zaman sekarang gak masuk. Jangan zaman sekarang. 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 Kerja yang semua semua. Untuk mengangkat. Ekonomi umat. Kita rambut. Menjadi kekasih itu. Jangan jatuh. Kebakan rambut. Jangan londor apa-apa. Jangan pindah jalan gak masalah. Jangan londor apa-apa. Tapi kan kontennya zaman sekarang buat apa gitu. Mending kita mempelajari ilmu yang banyak manfaatnya untuk umat senar atau umat kita. Kemudian kita lihat terima kasih. Jangan sampai juga bisa pergi panti. Saya, jangan sampai sampai itu sampai 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 di Bidu. untuk mencari-mencari kita belajar karibah cocok kalau kamu belajar karibah sungguh-sungguh, bagus karibah ini turut lebih gampang